Kembali di Kompas Malam, saudara sempat buron, polisi menangkap dua orang tersangka judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Dua pelaku yang ditangkap masing-masing berinisial MN dan DM. Keduanya tiba di Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 19 waktu Indonesia Bagenbara. Polisi menyebut keduanya memiliki peran berbeda. MN bertugas menyetorkan daftar situs web dan juga uang. Sementara itu DM berperan sebagai penampung uang hasil kejahatan dari bisnis judi online tersebut. Peran daripada MN ini adalah yang menyetorkan uang dan menyetorkan atau menyerahkan list website untuk dijaga websitenya supaya tidak diblokir. Peran daripada saudara DM itu membantu saudara MN menampung uang hasil kejahatannya. Sementara itu saudara mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budiari menyebut bahwa ia menjadi korban pengkhianatan atas tersangka berinisial T dan AK karena melakukan kerjasama dengan bandar judi online. Melalui pesan tertulis Budiari menyebut bahwa Menteri tidak berkaitan dalam kegiatan melindungi aktivitas situs judi online. Budi menjelaskan selama 15 bulan menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika konsisten memberantas judi online. Budi yakin tidak pernah memberikan perintah secara tertulis maupun lisan untuk melindungi situs judi online apalagi aliran dananya. Melalui pesan tertulisnya saudara ex-Menkominfo Budiari menyebut tidak ada kaitan aktivitas mereka melindungi situs judol dengan Menteri Budiari karena Menteri Budiari selama 15 bulan menjadi Menkominfo sangat konsisten memberantas judi online sesuai kewenangannya. Tidak ada perintah baik lisan atau tertulis dari Menkominfo Budiari untuk melindungi situs judi online. Jangankan melindungi seribu situs judi online bahkan satu situs pun tidak ada apalagi aliran dana. Menteri Budiari justru menjadi korban pengkhianatan yang dilakukan pegawai Komdiji. Saudara terkait dengan penangkapan dua tersangka judi online yang sempat buron telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Triksy Valencia. Selamat malam Triksy. Triksy sebetulnya bagaimana kronologi penangkapan dua buron ini dan apa saja peran mereka? Selamat malam Galida dan juga saudara diketahui tadi pihak kepolisian dalam hal ini adalah di Reskrimum Polder Metro Jaya yang menangani kasus satelit judi online yang juga melibatkan pegawai dari Kementerian Komunikasi dan Digital tadi berhasil kembali menangkap dua tersangka. Dimana inisialnya yang pertama adalah MN. MN ini diketahui merupakan salah satu orang yang juga masuk dalam daftar pencarian orang yang sebelumnya sudah dirilis oleh Polder Metro Jaya. Bersama dengan satu orang lagi yang berinisial A. Sementara kalau untuk DM ini merupakan pihak yang kemudian berhasil ditangkap setelah dilakukan pengembangan terhadap MN dan diketahui adanya dugaan keterlibatan dari pihak DM yang membantu antara lain dari tugas MN kemudian juga termasuk ikut dalam keterlibatan judi online ataupun juga pengoperasian satelit judi online yang sebelumnya kita tahu sudah dilakukan pembekuan ataupun juga penggeledahan di kantor yang ada di kawasan Grand Galaxy Bekasi. Nah kemudian kalau kita melihat sampai sejauh ini sudah ada setidaknya 15 tersangka yang sudah ditetapkan dan juga sudah ditahan kemudian ditambah dua orang lagi yakni yang berinisial MN dan juga berinisial DM berarti sudah ada 17 tersangka. Sementara masih ada satu orang burun lagi yang tentu kita masih nantikan yakni yang berinisial A yang kemudian juga tentu masih dilakukan pencarian ataupun juga pendalaman di mana pihak tersebut termasuk juga peran-perannya. Nah terkait dengan peran Galida juga saudara tadi kami berangkat dari pernyataan yang disampaikan oleh MN ini memiliki peran sebagai penghubung antara bandar judi dengan pihak-pihak ataupun juga terhadap 15 orang tersangka yang saat ini sudah dilakukan penahanan. Kemudian juga dirinya ini mempunyai peran untuk memberikan daftar website ataupun juga daftar website judi online yang kemudian diserahkan untuk bisa dijaga agar ini tidak diblokir. Kemudian juga dirinya juga memiliki peran untuk mengumpulkan uang-uang yang diterima dari hasil penjagaan terhadap situs-situs online tersebut. Nah sementara untuk DM yang juga tadi berhasil ditangkap setelah pengembangan di mana DM ini memiliki peran membantu dari MN sendiri lalu kemudian juga dirinya sebagai pemegang ataupun juga dikatakan sebagai menampung uang dari hasil operasi. Nah inilah yang tadi disampaikan oleh Dinasenum Polda Metro Jaya di mana juga sampai saat ini langsung dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan penahanan termasuk pendalaman serta pencarian informasi lebih lanjut ataupun juga secara intensif karena tentunya yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa dua orang ini ditangkap di luar negeri ataupun juga di negara tetangga kemudian juga sudah berapa banyak situs-situs yang berhasil disetor untuk kemudian dilakukan penjagaan agar tidak diblokir. Lalu kemudian juga tadi dari penangkapan ada sejumlah uang yang kemudian berhasil diamankan. Ada uang yang bernilai ratusan juta rupiah yakni dalam uang cash berbentuk uang cash 300 juta rupiah lalu kemudian di uang di dalam rekening ini berjumlah 2,8 miliar rupiah. Jadi masih dalam pengembangan Gali dan juga saudara bagaimana tampaknya baik tersangka maupun juga baik kalau orang-orang yang masih terlibat ini masih dilakukan pencahari yang lebih lanjut begitu ya apalagi ada satu orang yang berinisial A yang masih dalam buron. Kalau kita melihat dari peran dari secara keseluruhan yang juga sempat sudah dirilis oleh Polda Metro Jaya dimana selain MN ada A yang juga masih dalam buron ini ada AK dan juga ada pihak yang berinisial AJ yang sudah ditapkan tersangka memiliki peran yang cukup penting yakni mengendalikan operasional kantor satelit jadi bagaimana kalau AK ini diketahui merupakan salah satu pihak yang sempat melakukan tes untuk masuk ke dalam pegawai komentrian komunikasi dan digital kan tapi tidak lolos namun dirinya masih tetap dipekerjakan untuk membantu melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang diduga ini adalah situs-situs online maka dari itu pengembangannya bukan hanya dari sekitar apakah kemudian ini masih ada ketelibatan dari pegawai-pegawai komentrian lainnya lalu kemudian berapa besar kemudian keuntungan-keuntungan yang didapatkan dari menjaga situs-situs studi online tersebut dan apakah ini karena memang ada dua pihak tersangka yang ditangkap di luar negeri ataupun juga negara tetangga apakah ini kemudian ada ketersaikannya dengan pihak-pihak yang memang berperan penting ataupun juga ada perusahaan besar ataupun mungkin di sana ada induk dari judi online tersebut yang kemudian dijaga yang dikatakan menjadi bandar judi online yang digunakan oleh FN ini yang juga harus diusup tuntas kemudian juga sampai berapa lama kemudian mereka sudah melakukan operasional terhadap sampelin judi online ini jadi Gali dan juga saudara tentu ini yang kemudian masih didalami dan juga masih dikembangkan oleh pihak kepolisian terkait dengan tersangka-tersangka guru termasuk juga kerugian negara yang didapati lantaran adanya penjagaan ataupun juga dari situs-situs judi online yang seharusnya diblokir tapi malah diperihara untuk kemudian menguntungkan pihak-pihak tertentu Gali baik Triksi artinya saat ini polisi masih melakukan pendalaman dan dari dua tersangka tadi perannya adalah setor situs web dan juga uang serta menabung uang dan dalam penangkapan ini polisi juga sudah mencita sekitar 2,8 miliar rupiah terima kasih Triksi Valencia atas laporan Anda langsung dari Polda Metro Jaya